Jikalau anda kepingin teruji kesabaranmu, maka menanamlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda itu keren, petani muda itu kaya. Oke, kawan semua, sahabat semua, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan kondisi anda saat ini sehat walafiat seperti saya. Oke, pada kesempatan hari ini kita tidak membahas tentang tabi, tidak membahas tentang pepaya. Akan tetapi, kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang tanaman buah lengkeng yang kita tanam. Jadi perlu kita informasikan kepada sahabat semua, kesalahan dari pelaku petani tidak memikirkan tujuan apa yang mau kita tanam. Tujuannya untuk perlindang ataukah untuk komoditas. Jadi jangan sampai salah pilih seperti pengalaman saya. Contohnya adalah tanaman kelengkeng yang ada di samping saya ini. Yaitu kelengkeng usia kurang lebih 25 tahun. Kalau tidak ingat saya ini saya waktu masih SD. Ini sudah ada. Dan ini adalah tanaman dari orang tua saya, dari biji kelengkeng. Dan selama 25 tahun belum pernah mengalami buah, pernah bunga sekali tapi tidak jadi. Jadi kalau kita matikan ataukah kita buang itu sangat sayang sekali. Kita beberapa tahun lalu mencoba untuk mengombinasikan ataukah menempel dari kelengkeng kuah yang sudah tidak produktif ini. Biar nanti produktif sama dengan lengkeng-lengkeng yang lain. Jadi jika teman-teman semuanya punya kelengkeng yang tidak produktif. Mungkin dengan cara sambung tempel bisa menjadi solusi yang jitu. Ini adalah contoh dari proses penyambungan beberapa tahun yang lalu. Ini batang yang asli yang tumpu-tunahnya semacam ini. Kemudian kita tempel dengan itoh super yang hasilnya semacam ini. Dan nanti bisa memperbaiki dari kualitas pohon kelengkeng yang tadinya tidak bisa berbuah. Bisa kita berbuah. Seperti hanya contoh yang ada di sebelah kanan saya. Nah ini contohnya. Kondisi yang sudah saat ini kita buahkan. Ini kita buahkan sekitar 2 bulan yang lalu. Bisa kita lihat bersama. Ini satu pohon. Ini bisa 2 varian sekaligus kita tempel. Bisa dilihat bersama sahabat. Nah ini perbedaan yang ada di bawah dengan yang ada di atas. Ini adalah dari jenis yang berbeda. Ini sama-sama sudah berbunga ataukah berbuah. Dari segi buah berbeda. Dari segi daun juga berbeda. Lebih kelihatan berbeda. Nanti ketika sudah masak buahnya. Nanti kita akan bagikan kepada teman-teman semuanya. Oke kita bisa lihat bersama di dalam sana contohnya. Ini dalam satu pohon ya Pak? Dalam satu pohon. Ini jenis hitos super. Kalau yang di atas ini adalah jenis diamon. Yang juga sama-sama berbuah. Nah kita lihat dari sambungan tempelan yang kita tempel. Nah ini sambungan yang kita tempel beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah jenis diamon yang di bawah ini adalah hitos super. Oke sahabat tani. Kalau Anda penasaran kita akan coba tengok dari tanaman yang sudah kita tempel di lokasi yang berbeda. Ikuti terus video saya. Oke sahabat tani. Ini adalah penampakan dari hasil dari sambung tempel yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Ini hasilnya. Yang kita tempel ini adalah jenis tanaman aroma durian. Yang kurang produktif ya. Kita ganti. Kita tidak usah mengganti secara keseluruhan. Tapi hanya kita menempel. Dan ini penampakan dari hasil tempelan kita. Kalau ini adalah tunas baru dari jenis pohon bawaannya. Yaitu aroma durian. Kita bisa melepahnya. Ini contoh dari tempelan yang kita tempelkan. Nah ini penampakannya. Bisa kita lihat di tanaman yang lain yang kita tempel juga berhasil. Nah ini tumbuh tunas baru ini. Kelihatan ini hasil tempelan yang kita tempel. Jadi satu interest ini bisa nanti kita jadikan dua. Nah bisa kita lihat. Nah semacam ini. Nah dan contohnya semacam ini. Dan hasilnya itu tumbuh tunas baru. Dan yang perlu diperhatikan tunas-tunas yang tumbuh di sekitarnya nanti kita akan buang. Contohnya semacam ini. Contoh dari tunas yang tumbuh. Dari potongan yang satunya ini. Kita bisa lihat di seberang sana. Nah bisa dilihat ya teman-teman. Nah ini contohnya. Ini yang liar. Ini bisa didekatkan. Ini yang liar. Kita lepas. Kita bersihkan. Nah yang kita tempel adalah yang ini. Ini adalah contoh hasil tempelan. Hasil dari yang atas. Jadi satu batang ini bisa untuk dua tempelan ya. Tapi jangan asal tempel harus pilih yang berkualitas. Kemudian setelah tertempel kayak gini. Kalau kita biarkan satu pohon dua jenis. Nanti akan berbuah dua macam varian. Tapi kalau kita menginginkan satu varian. Yang sebelah ini harus kita potong. Ataukah kita hilangi. Seperti saat ini. Karena ini sudah tumbuh bagus. Kita akan potong. Jangan ragu ketika memotong ya. Ini yang mau kita biarkan hidup tumbuh. Bewasa nanti. Jenisnya itu super. Kalau yang dibawa ini aroma durian. Dan nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Mantap. Oke sahabat tani. Dimanapun Anda berada. Kita sudah selesai tadi. Contoh pemotong dari pohon aroma durian. Yang sudah kita tempel. Dan ini adalah penampakan aroma durian. Yang sudah kita tempel. Lebih dari satu tahun yang lalu. Ini adalah bekas dari tempelan kita. Ini aroma durian. Dan ini adalah etos super. Dari hasil tempelan kita. Oke sahabat tani. Dimanapun Anda berada. Demikian tadi contoh dari hasil tempelan saya di beberapa tanaman pohon lengkeng. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa menginspirasi dari teman-teman semua. Dan ke depan insya Allah saya akan berikan. Kita akan berbagi lagi. Mengenai cara perawatan pohon lengkeng. Cara pembuahan pohon lengkeng. Dan sebagainya. Untuk itu. Jangan lupa. Like. Comment. Subscribe. Video saya. Agar saya bisa berkreatifitas lagi. Mengembangkan di dunia pertanian. Saya Pak Supri. Dari Putra Merapi. Tani mohon undur diri. Kata-kata hari ini. Jikalau Anda. Pengen teruji kesabaranmu. Maka. Menanamlah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax